assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman apa kabar semoga selalu sehat dan berbahagia teman-teman kembali lagi di channel saya Hamid Anwar kali ini saya ada di kota Pasurwan yang ada di provinsi Jawa Timur ini kebetulan saya naik bis ya teman-teman dan saya akan melihat-lihat sekilas suasana kota Pasurwan ini seperti apa ya Buja ini ada saya berada di jalan Purip Sumuharjo ini tadi saya dari Exitol ya dari Exitol kemudian dari Bang Jutol itu saya pilih ke kanan dan saya berada di jalan untuk masuk kota Pasurwan ya ini ada apa namanya petunjuk lurus ke Propolinggo kanan ke Malang ya teman-teman ini ada SPVU yang apa namanya baru pembangunannya Pasurwan kota Madinah teman-teman kita ada di kawasan pasar Kebonagung kota Pasurwan teman-teman pasar Kebonagung ini di sebelah kiri jalan ini ya teman-teman apakah ini salah satu pasar terbesar di kota Pasurwan teman-teman berhubung saya juga belum pernah ke Pasurwan baru ini saya juga masih tidak begitu tahu tentang info-info perihal kota Pasurwan ya teman-teman tapi sepanjang saya disini kelihatannya kota Pasurwan ini juga tidak terlalu besar ya kalau di Jawa Tengah itu mirip-mirip sama kota Pekalongan kemudian kota Tegal ya teman-teman kota Dipantura gitu lah ya ya teman-teman kita melaju di jalan Untung Suropati kota Pasurwan ini kita melaju ke arah timur ya teman-teman dan kita akan belok kiri disini ini Tunggal lurus adalah arah ke Propolinggo ya ini kita belok kiri disini ini di jalan dokter Wahidin ini sebelah kiri kita ini adalah instalasi rumah sakit umum daerah dokter Sudarsono kota Pasurwan teman-teman Oke teman-teman mungkin barangkali penonton saya ada yang berasal dari kota Pasurwan dan sekitarnya silahkan ini untuk ditonton suasana terbaru kota Pasurwan tahun 2024 teman-teman jadi kesan-kesan pertama saya di kota Pasurwan ini kotanya sejuk ya banyak pohon-pohon ini contohnya ya banyak pohon rindang ya ini kita masih berada di jalan dokter Wahidin ya apakah ini salah satu jalan utama atau tidak saya juga kurang tahu karena ini saya asal ngikut tiasa kemana arah bis melaju teman-teman sebenarnya saya pengen jalan-jalan juga sih naik motor bikin motovlog tapi enggak ada kesempatan teman-teman karena padatnya jadwal pekerjaan sehingga saya hanya bisa mendokumentasikan sekilas saja di kota Pasurwan ini ini mengikuti jalannya bis ya ini sampai di Alfamat teman-teman jalan masih di jalan Wahidin Suhichudirohusodo ya teman-teman kalau saya lihat di pasuran ini kelihatannya kok enggak ada angkot ya atau anggutan umum ya anggutan perkotaan gitu kok kayaknya enggak lihat ya dari tadi apakah memang tidak ada atau mungkin jumlahnya yang sudah terlalu sedikit sehingga tidak ada ini sebelah kiri ini ada sandang ayu swalayan ini baru dibuka ini kelihatannya teman-teman sandang ayu ya sandang ayu plasa kota Pasurwan kelihatannya sih baru dibuka dan kalau saya lihat di map ini sandang ayu ini juga berada di sekitar halon-halon kota Pasurwan teman-teman kelihatannya ini adalah salah satu brand apa ya pusat perbelanjaan ya disini saya juga kurang tahu kenapa Pasurwan itu di apa namanya di branding sebagai kota Madinah ya tapi berdasarkan informasi yang saya terima di halon-halon situ dibangun replika payung masjid seperti di masjid Madinah teman-teman oke teman-teman ketemu pertigaan Tugu ini adalah Tugu jalan ke kiri itu ke arah halon-halon ya ini kita melaju maju lagi kita berada di jalan pahlawan kota Pasurwan teman-teman tampak trotoar maupun taman di kanan kiri jalan ini sangat cantik ya teman-teman sangat seger dan banyak bangunan heritage ini teman-teman nah ini kita menemukan sebuah bangunan stadion untung Suropati teman-teman stadion untung Suropati kota Pasurwan nah ini saya takjub nih dengan daerah sini karena ternyata trotoarnya cantik ini ada kantor wali kota juga ya barusan kantor wali kota Pasurwan ini instalasi pemerintahan nih ternyata disini ada pusat penelitian perkebunan gula kemudian ada apa namanya taman kota ya teman-teman nah ini di kiri ini adalah taman kota di kanan ini ada gedung Hermoni ya yang sangat terkenal sebagai landmark ataupun ciri khas kota Pasurwan ya jadi kota Pasurwan ini dilihat dari sisi heritage ini ternyata menyimpan banyak sekali bangunan heritage bersejarah ya teman-teman mungkin dulu salah satu kota penting kali ya oke teman-teman ketemu dengan bangjo bangjo ke kiri adalah jalan WS Pratman menuju ke arah alun-alun Pasurwan ke kanan itu adalah jalan WS Pratman menuju ke arah Probolenggo kalau kita lurus teman-teman karena tujuan kita nanti mau lihat suasana pantainya kota Pasurwan ini kantor DPRD kota Pasurwan teman-teman barusan yang di sebelah kanan itu ini namanya adalah jalan Balai Kota teman-teman ketemu bangjo perempatan teman-teman ke kiri adalah jalan utama Pantura ke arah ke Bangil ke arah ke atau Sidoarjo ya kalau ke kanan jalan di Ipan Zaitan ini kita coba lurus menuju jalan Komodor Yos Sudarso teman-teman nah ini ada jalan sport juga ya teman-teman mungkin ini adalah jalur kereta Surabaya Banyuwangi mungkin ya atau mungkin teman-teman ada yang punya info di valid silahkan di share disini teman-teman kebetulan untuk cuacanya ini cukup cerah ya langit terlihat biru dengan sedikit goresan awan putih ya teman-teman ini jalan sempit ini adalah jalan menuju ke pantai ya pantai atau pelabuhan Pasurwan ya teman-teman saya kurang tahu pantai apa yang terkenal disini atau tempat wisata disini ya ini kita lihat-lihat aja sekilas teman-teman ketemu dengan perempatan kiri ke Kolonel Sugiyono kanan ke Kaliang teman-teman pelabuhan Pasurwan teman-teman nah ini tampak perahu-perahu yang bersandar di sebelah kiri jalan itu di muara sungai apa ini namanya ya sungai-sungai apa nah ini mungkin untuk vlognya nanti kita akhiri disini aja teman-teman karena ya ini udah the end of the way ini alias akhir alias ujung the edge of the way ujung dari jalan ini ini informasi yang saya terima ini di daerah sini ini kalau sore banyak yang nongkrong ya buat sekedar nongkrong-nongkrong atau minum kopi atau duduk-duduk ngobrol-ngobrol ada alfamat juga nih disini kalau lihat di map ini ada pantai namanya pantai panggung tapi untuk aksesnya saya kurang tahu apakah bisa dilintasi oleh bus besar atau tidak karena kelihatannya ini aksesnya lewat jalan kecil nih teman-teman dan kalau lihat di map juga enggak gitu menarik juga sih ini standar lah ya mungkin bukan wisata andalan juga sih nah ini ketemu dengan pertigaan ini ini ada pos polisi ini teman-teman pos polisi KPPP KPPP kantor perikanan pelayaran dan perlautan oke teman-teman ini mumpung di pasuruan ini saya lihatkan segelas untuk masjid agung kota pasuruan yang berada di kawasan alun-alun kota pasuruan seperti ini alun-alunnya sangat bagus sangat rapi ada permainan anak juga ya ada water toren dan ini sangat religi sekali suasananya teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat saya akhiri disini sampai jumpa di kesempatan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh